Hai gurutang lindungi saya guru dari siluman babi yoi halo selamat sore abang-abangku dimanapun ada berada Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya kembali untuk nonton di channel YouTube saya JD trade abang-abangku terakhir saya itu tanggal 29 Mei ya hampir saja saya terjolimi oleh siluman kotek abang-abangku tapi untungnya berkat dari gurutang ini ya saya terselamatkan dan di tanggal 30 saya tidak trade temen-temen ya ya menenangkan diri dulu ya sekarang ha mentalnya sudah agak normal-normal lagi ya jadi saya off di tanggal 20 30 Mei saya baru trade lagi ini di sore hari ya biasanya saya malam tapi saya motret di sore hari di tanggal 31 Mei gurutang lindungi saya guru dari siluman babi oke teman-teman ya langsung aja terakhir saya trade tanggal 29 Mei selalu saya menjadi 54.793 US dollar yang untuk teman-teman yang belum lihat di tanggal 29 Mei lihat dulu atau teman-teman yang baru nyasar ke channel saya silakan lihat di hari pertama di tanggal 10 April disitu saya jelaskan metodenya indikatornya berapa stop lossnya kalau kemarin tanggal 29 Mei itu benar-benar saya melanggar aturan ya karena emosi emosinya karena awal itu delay gitu temen-temen ya jadi opennya di bawah tiba-tiba lontotnya di atas ya servernya itu nah disitu yang kadang kelihatannya sepele tapi sangat krusial gitu ya tapi mudah-mudahan sekarang tidak ada masalah lancar gitu ya Oke ini dia teman-teman ya hari ini saya belum trade sama sekali masih kosong dan kalau teman-teman mau lihat analitik saya atau track record saya nih di tanggal 29 Mei ya saya profit 13.975 US dollar ya gila gila celeng celeng ya yang dimana saya biasanya hanya profit 1000 2000 ini hanya 800 ini 5200 tidak trade ini 930 ini 2897 nah ini ini 3200 dan ini 13.975 dimana set challenge itu dari 10.000 US dollar dan sekarang sudah 54.793 plus 2000 yang sudah saya tarik berarti saya sudah profit 400 persen lebih hampir 460 persen temen-temen ya karena saya melakukan penarikan tuh 2000 nih sebelumnya di 2000 di tanggal 10 Mei karena saya terhitungkan penarikannya bulanan temen-temen ya sisanya ses noble effect jadi saya simulasi dalam satuan bulan jadi tidak untung dikit atau untuk langsung tarik enggak saya nggak mau seperti itu karena memang tujuan saya ini challenge bisa mencapai 1 miliar rupiah atau 100.000 US dollar rasanya berat emang karena sudah untung segini pengennya sih gua tarik temen-temen tapi ini buat saya saya pribadi ini adalah bisa nggak sih saya menahan diri gitu ya untuk untuk tidak pengen ditarik gitu ya jadi saya itu ingin naik gridnya gitu loh ingin seperti trader profesional yang di luar sana gitu temen-temen ini karena saya juga masih pemula gitu ya untuk melatih diri saya agar saya bisa menahan diri saya punya aturannya jelas gitu temen-temen ya tapi sebagai manusia saya juga banyak kesalahan karena saya bukan malaikat saya bukan Dewa dimana tanggal 29 Mei itu saya ter 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 apa namanya eh terlalu over gitu ya terlalu yakin gitu ya tapi Alhamdulillah masih terselamatkan oke udah cukup bacotnya bimbing saya guru supaya saya terhindar dari siluman babi oke seperti biasa saya menggunakan strategi tankerot pasti temen-temen sudah tahu atau yang temen-temen baru nyasar ke channel saya cek di playlist YouTube saya di hari pertama karena situ sudah saya jelaskan semuanya secara detail di part pertama atau di hari pertama ya saya akan cari-cari dulu aset yang mendukungnya ini USTRI ini bisa nih temen-temen nih STRI nih bisa nih bisa ya bisa nih Opennya 100 aja aja dulu 100-100 dolar aja lah ya gan ya gan janganlah 10 dollar aja 54.000 pen 10 dollar Iya langsung saya ambil ke atas Oke kenapa saya ambil ke atas puluh dolar aja bosku ya karena di tanggal 29 ini sudah profit banyak Hai kenapa saya ambil kata sebetul temen sudah tahu ya di sini sudah perpotongan yang lihat ini juga nih garis kuning dan dia sudah menyentuh dari garis bulinger Ben atas lalu kita lihat CCI juga sudah melewati dari positif 100 ya Nah di sini stop loss saya dua kali temen-temen ya jadi aturannya dua kali kalau ini rungkat saya entry lagi kalau rungkat lagi ya saya tidak entry setiap saya akan cari aset lain dan maksimal stop loss saya itu di tiga aset ya bila mana saya mengalami lost track yang beruntun begitu ya Nah di sini Open 10 dollar dulu aja bosku mudah-mudahan sih gansut ya Eh bisa dong bisa dong sayang jangan malu-malu dong ah tipis Bang sih ajar lagi dua turun dikit sikat lagi tiga saya entry 10 dollar Open pertama rungkat ya di entry pertama rungkat ini entry kedua kalau ini rungkat juga saya akan cari aset lain karena ini kebetulan dia pas banget ya dia sudah keluar dari BB atas garis atas lalu lihat CCI juga sudah menembus positif 100 mau mendekati ke positif 200 harusnya sih meledak disini temen-temen ya di sini saya rungkat 10 dollar Oke gila nih di papan peringkat nih the legend bosku legend dari mana nih dari Uni Emirat Arab ini ada Mister Cuan dari Indonesia keren nih ini juga nih dari Indonesia ternyata orang Indonesia tuh jago-jago bosku ya bosku ya kita lihat ya orang Indonesia apa aja di sini juga nih JJL bro orang Indonesia juga ya mengharumkanlah nama Indonesia ya bahwa Indonesia juga bukan pemain klasteri bosku ya kita ngopi dulu bosku kelebihan orang gendeng ya Alhamdulillah Oke sudah profit 15 dollar kau dikus rupiah udah berapa tuh 200 lebih ya Oke guru bantu saya guru supaya saya terhindar dari siluman babi cenggu ngopi lagi ngudut lagi bosku ini tarik lagi ya temen-temen ya udah kalau punya 10 dollar dengan modal gue segini waduh kayaknya sih enak banget ya dan kita hidupnya sederhana aja gitu ya untuk hidup di Indonesia itu bisa menghasilkan 200 ribu itu atau 300 ribu per hari udah luar biasa gitu kalau dikali satu bulan kalau 200 itu dan 6 juta kalau full ya kalau 300 ribu kali satu bulan udah 9 juta ya hidup sederhana aja di desa aja makannya juga nggak usah macem-macem ya nggak usah jelalatan ya lihat di apa namanya Shopee atau di Tokopedia pembeli ini beli itu nggak usah beli yang penting-penting aja gitu ya bisa menghasilkan 5 juta sebulan hidup sederhana ya makan sederhana aja udah luar biasa bosku ya tapi emang dasar manusia bosku nggak pernah cukup kita cari lagi ya yang mendukung dari metodenya kita buka-buka dulu SCAD nah bisa nih ini agak nggak berani cuy ini berani cuy ribu ini nih gansut harusnya ya kita lihat ya kalau saya melihatnya ya kalau saya zoom in ya secara kalau di Jumlin kelihatan tuh ya kalau di Jumlin kelihatannya dia sudah menembus dari BB bawah kalau kita lihat turunnya sangat tajam nih CCI udah keluar dari negatif 21 dia mau menuju ke negatif 200 saya ngapin 200 aku tapi dia naik Cok gimana guru Aduh udah yakin banget gua pen seribu coy gue yakin nih gansut malah naik dia Oh bisa nih bisa nih 82500 nih bisa coy bisa coy ya oke oke mudah-mudahan di sini meledak bosku tapi kalau ini rungkat saya tidak akan entry lagi karena stoklah saya bisa tuh aset tuh dua kali dan disini tadi saya profit berarti ini saya balik lagi ke awal ya ke aset pertama gitu ya ah gue pen 2500 ya karena saldo gue ada 50.000 lebih gitu ya berani lah ya enggak berani karena gua udah trading dari keuntungan bosku kan modal gua 10.000 nih tapi gua sudah untuk 40.000 40.000an lebih malah Ayo guru bantu saya guru supaya terhindar dari siluman babi guru Aduh aduh oke harusnya sih disini gansu temen-temen ya oke 321 meledak yes bodoh untuk 1340 coy kita balik lagi ke $10 aja coy akan tipis-tipis aja bos ya kan kita harus berani juga sih ya saya berani karena saya sudah trade yang saya tradingkan saya entry itu kan dari keuntungan gitu ya tapi juga jangan gagal baik juga jangan sampai gue sudah mau kedua bulan ini malah habis kayak di tanggal 29 untungnya sih tanggal 29 tuh gue masih terselamatkan gitu oke cari lagi satu kali lagi bosku ini bisa ini nih kita lihat Oh bisa coy bisa ini $10 berani lah ya enggak korbanin dulu nih $10 cuy korbanin dulu $10 nih ini nyentuh nih nyentuh nggak ini lihat belum nyentuh sih tapi gue ya gue analisanya ini turun terus dia ajar dulu dah $10 aja cuy $10 ya agak enteng Coy kalau $10 agak menggerut cuy biji onta cuy ini udah menyentuh ya tapi memang di sisi belum keluar dari negatif 100 ya cara probability trendnya memang naik ya ini gue ya sedikit counter gitu ya counter ini kan naiknya udah mau reversal ya udah menembus dari resisten ini bisa pemantulan ke atas lagi dia 10 dollar ya cincail lah cincail lah kata orang Tionghoa cincail lah kalau $10 rungkat ya kan gue udah untung 1340 cuy tapi jangan sepelekan juga dari $10 ya tetap tetap saya analisa juga ini udah menyentuh nih ya ini di sini juga stop loss saya dua kali ya di sini saya tetap entrinya sepe $20 aja deh $20 ini hanya tes-tes aja ya gitu ya kita lihat bener-bener dia memang bener-bener turun ke bawah nih tapi kalau dia ke atas lagi ya sudah lah gitu kan siapkan korbankan $30 ya oke guru siap guru ya masih bisa ketawa cuy kalau segi open $10 $20 gua udah untung $1300 sama saldo gua udah 56.000 masih bisa ketawa cuy di tanggal 29 nggak bisa ketawa cuy Aduh 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 tipis-tipis aja cuy enggak cuy oke bisa-bisalah masa sih $20 kagak dikasih profit cuy ampun okehhh dadah harpy звiluman Kotex guman Kotex kaget eh Ah aduh tipis eh lehe bisa dong ya iya 32 deset dapatlah coy dapet gak tu dapat bro selisih berapa minus dua poin masih profit coy profit bo Bro COVID bro tipis banget ya tipis ya pas gua ke atas tipis ya Oke udah 1349 bro 56 belum belum mencapai 100.000 dollar sih tapi kalau di rupiah udah mendekati ke sekitar 800-900 juta ya Tengah sekali lagi nih oh oh bisa bro ini bisa nih bro bisa nih seribu nih bro nih udah menyentuh ya ini juga udah menyedai kayak gini ini 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 bisa gansut coy kalau kayak gini nih yakin gue yakin bisa gansut nih cebret ini stop loss saya dua kali coy kali ini bisa gansut yakin dia masih hijau yakin ya guru-guru tong ya guru tong nih yang dia mengeluarkan ilmu kanuragan ya supaya terhindar luar dari siluman babi kotak hahaha ini biasanya oke gansut ini coi oke Hai aduh turun Joe Aduh guru tong keluarkan ilmu lutong ya guru kuat-kuatan mana nih ilmunya nih loh eh kuatan guru tong apa kuatan ilmu kotak lihat ini udah menyentuh ya tipis banget ya dan kalau kita lihat di sini tadi saya ambil yakin karena dia sudah keluar dari sudah menyentuh dari garis atas eh menyentuh ya garis atas a bowlinger band ini aduh bisa lah dapat sled dengan manja boleh 321 manja banyak-banyak bisa dong manja dong Oh tipis lagi bro dikasih tipis-tipis bro profit lagi bro kita bro satu poin emang hebat guru tong nih hahaha udah profit 2279 udah bagus banget ya kalau dikos rupiah kita teman-teman bisa hitung sendiri udah lima puluh tujuh ribu kosong tujuh dua total ada sembilan entry gue dimana dua tiga mengalami kerugian ya yang sisanya itu enam profit men-temen ya oke sekarang udah tanggal 31 Mei ya mudah-mudahan gua masih bisa terselamatkan kita sama-sama berjuang di sini tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih buruk kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bisa survive kita bisa bertahan kita bisa profit konsisten sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya sampai ketemu lagi mas bro guru tong terima kasih guru saya terhindar dari siluman babi heheheheheheheh jd trade channel near youtube trader pemula selamat menikmati